Informasi lainnya, pemirsa menyongsong diterapkannya Green Tourism, Politeknik Negeri Bali, menggelar workshop Green Ethic dan penanda tanganan MOU kepada sejumlah mitra usaha sebagai bentuk kesiapan Politeknik Negeri Bali, meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Hal ini sekaligus untuk meningkatkan pelayanan dan brand image bagi lembaga Politeknik Negeri Bali. Bertempat di Ruang Widya Guna Politeknik Negeri Bali, Jimbaran Kute Selatan, Badung, kegiatan workshop Green Ethic digelar secara offline maupun online, dibuka Wakil Direktur 4 Politeknik Negeri Bali, Wayan Arya. Workshop mengusung tema Green Ethic for Golden Hospitality, dilaksanakan untuk memberikan pembekalan, mensimulasikan, serta mengingatkan sifitas akademika, khususnya staf PNB, untuk menerapkan Green Ethic, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan secara internal maupun eksternal. Green Ethic sebagai moralitas, sikap, dan perilaku merupakan salah satu bagian dari Green Tourism, yang meliputi Green Infrastruktur dan Green Service. Green Ethic juga tidak dapat dipisahkan dari tatanan nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Bali, Yanitri Hite Karana, terdiri dari parahyangan atau kehidupan spiritualitas, kelemahan atau lingkungan, dan pawangan atau kehidupan sosial. Kita harapkan industri itu mengambil peran yang lebih sekarang untuk dunia pendidikan. Untuk kepentingan kita bersama-sama, kepentingan industri juga. Jadi kita harapkan nanti dengan kita bisa mendidik mereka bersama-sama, apa yang dibutuhkan oleh industri bisa lebih awal kita tanamkan di mahasiswa-mahasiswa kita. Kita sebenarnya sudah cukup lemah ya mengadakan MU dengan Poltec Bali ini ya. Ini mungkin untuk yang lima tahun ke depan. Jadi memang fokus di bidang SDM ya. Seperti yang disampaikan Pak Wayan tadi, PYLN membutuhkan SDM yang inovatif, kreatif, dan cerdas. Dan tentu saja, PYLN Poltec Bali ini adalah salah satu sumber tenaga kerja yang seperti kriteria yang dibutuhkan oleh PLN. Selain menggelar workshop Green Ethic, juga dilakukan penanda tanganan MOU kepada sejumlah mitra usaha, yaitu dengan PT PLN UID Bali, Maklus Institut, PT Panenpa, dan PT Nutrifood Indonesia. Terima kasih.